Wali Kompas Petang hari ini saudara, pagi sampai dengan siang hari tadi buru berdemo di patung kuda Sabta Pesona tolak peraturan pemerintah tentang kewajiban membayar tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Setidaknya ada enam alasan buruh tolak TAPERA. Di antaranya, tidak ada jaminan buruh mendapat rumah dan terlalu banyak potongan karyawan di tengah kenaikan upah yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Selain itu, buruh juga bingung tabungan perumahan rakyat ini masuk dalam program jaminan sosial atau bantuan sosial. Sebab jika dalam bentuk jaminan sosial, maka pemerintah ikut iuran, bukan hanya perusahaan dan karyawan saja, sama seperti jaminan hari tua. Meski tidak ada perwakilan pemerintah yang menemui masa, namun demo buruh tolak TAPERA ini selesai pada kami siang. Masa meninggalkan lokasi dengan tertib dan jalan Medan Merdeka Barat kembali dibuka. Buruh mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut PP TAPERA. tidak ada kepastian untuk mendapatkan rumah. Harusnya namanya program TAPERA, begitu pensiun dapat rumah. Pertanyaan kita, di mana lokasi perumahannya? Daya beli masyarakat termasuk buruh lagi turun, karena upah naiknya rendah di bawah inflasi. Di tengah daya beli yang turun, kok dipotong lagi? Berat. Karena sudah ada potongan-potongan yang lain. BPJS Kesehatan, jaminan pensiun, pajak PPH21, kemudian juga JHT dan sebagainya. Respons berbagai penolakan masyarakat terhadap TAPERA. Menteri Pertahanan, dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto bilang, pihaknya akan mempelajari terkait program TAPERA dan berjanji akan mencari solusi yang terbaik. Kita akan pelajari dan kita akan cari solusi yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya.